Dan pemirsa Menteri BUMN, Eric Thohir langsung memberhentikan Direktur Utama Garuda Indonesia, Igusti Ngurah Askara, dan Adi Putra atau Ari Askara. Pemecatan ini menyusul temuan penyelundupan on the deal motor Harley Davidson serta dua sepeda Brompton. Lantas sebenarnya siapakah Ari Askara? Kita simak. Baru setahun menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askara, tersandung kasus penyelundupan dan diberhentikan dari jabatannya. Ari menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia sejak terpilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB pada 12 September 2018 lalu untuk menggantikan pahala N. Mansuri. Garuda Indonesia di bawah kepemimpinan Ari sempat mencatatkan kinerja keuangan yang membanggakan di tahun 2018 karena mencetak laba. Namun laporan keuangan ini kemudian terbukti di rekayasa. Hal ini justru membuat Garuda mendapat sanksi tertulis dan denda. Dan dalam rilis pembetulan laporan keuangan, Garuda justru mengalami kerugian hingga mencapai 2,4 triliun rupiah di tahun 2018. Kasus lain yang juga menyita perhatian di bawah kepemimpinan Ari adalah perseteruan dengan Sriwijaya Air. Hingga terakhir kasus penyelundupan on the deal motor Harley Davidson serta 2 unit sepeda Brampton. Ari sendiri bukan orang baru di BUMN. Pria kelahiran 13 Oktober 1971 ini beberapa kali mengisi jajaran direksi BUMN. Di antaranya menjabat sebagai Direktur Keuangan Operatur Pelabuhan pada 2014, serta di Route Pailindo 3 pada Mei 2017. Ari juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di Maskapai Pelat Merah ini hingga akhir 2016, serta menjadi Direktur HR dan Pengembangan Sistem di PT Wijaya Karya Bersero TBK. Karir Ari Kandas setelah ditemukan adanya upaya penyelundupan Moge dan sepeda dalam pesawat baru Garuda Airbus A330-900neo yang baru didatangkan dari Toulouse, Perancis. Terima kasih telah menonton!